Bismillahirrahmanirrahim Kisah Khawarij membunuh Abdullah bin Khabab Kaum Khawarij, mereka warak sangat hati-hati dalam sebagian masalah namun sangat mudah menghalalkan darah kaum muslimin. Simak kisah pembunuhan Abdullah bin Khabab berikut ini. Dari Abu Mijlas, ia berkata Ketika Abdullah bin Khabab ditawan oleh kaum Khawarij, ketika mereka mendapati sebuah pohon kurma, maka salah seorang dari mereka mengambil kurma yang jatuh dari pohon tersebut. Maka teman-temannya sesama Khawarij menemuinya dan berkata Engkau telah mengambil kurmanya Ahlul Ahdi, Kafir Mu'ahad. Kemudian, ia mendapati seekor babi, lalu salah seorang dari mereka membunuh babi tersebut dengan pedang. Lalu orang-orang Khawarij menemuinya dan berkata Kamu telah membunuh babinya Ahlul Ahdi, Kafir Mu'ahad. Maka melihat itu, Abdullah bin Khabab berkata Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih besar haknya dari itu semua, kurma dan babi? Mereka berkata, Apa itu? Abdullah menjawab, Itu adalah aku. Aku tidak meninggalkan sholat dan tidak meninggalkan ibadah ini dan itu. Mendengar itu, Lantas kaum Khawarij membunuh Abdullah bin Khabab. Ketika mereka menemui Ali bin Abi Talib, Beliau bertanya, Mengapa kalian tidak menyerahkan Abdullah bin Khabab kepada kami? Mereka menjawab, Bagaimana mungkin kami serahkan ia kepadamu? Sedangkan kesyirikan dalam darahnya lebih memberatkan kami untuk membunuhnya. Mereka menganggap halal darahnya Abdullah bin Khabab. Al-Masannab halaman 560 Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan, Kaum Khawarij menguji orang-orang dengan pertanyaan-pertanyaan. Mereka pun membunuh orang dari kaum muslimin yang jawabannya tidak sesuai dengan keinginan mereka. Abdullah bin Khabab bin Al-Arad melewati mereka. Ketika itu, ia adalah gubernur di sebagian daerah di pemerintahan Ali bin Abi Talib. Dan ia memiliki budak wanita yang sedang hamil. Mereka pun membunuh Abdullah bin Khabab dan merobek perut budaknya untuk mengeluarkan anaknya untuk dibunuh juga. Berita itu sampai kepada Ali. Lalu beliau menemui kaum Khawarij bersama pasukan yang sedianya dipersiapkan untuk berangkat ke Syam. Dalam rangka menghadapi pasukan Muawiyah. Maka Ali memerangi mereka kaum Khawarij di Nahrawan. Tidak ada yang selamat dari mereka, kecuali sekitar 10 orang saja. Dan tidak ada yang tewas dari pasukan Ali, kecuali sekitar 10 orang saja. Fatul Bari, halaman 284. Lihatlah, begitu bengisnya kaum Khawarij dan mudahnya mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Maka jangan ikuti para da'i dan ustadz Khawarij. Jangan ikuti da'i dan ustadz yang mentoleransi pemahaman Khawarij. Pemahaman Khawarij merusak akidah. Dan jangan tertipu oleh baiknya akhlak mereka, zuhud dan warak mereka. Lihatlah Khawarij di zaman Ali adalah orang-orang yang warak. Namun, sangat mudah menghalalkan darah kaum muslimin. Semoga Allah memberi kita hidayah untuk istiqomah di atas sunnah. Disarikan dari tulisan Al-Akh Ihsan bin Muhammad Al-Utaybi dengan beberapa penambahan. Penyusun, Ustadz Yulian Purnama Hafizahullah, artikel muslim.or.id Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!